Misalnya pembalap ini pembalap Aceh lainnya, di luar tadi kakak beradik, Silmi sama Aceh, yang pingin bergabung misalnya dia pingin main sama tim yang bermutari. Ada syarat ketentuannya nggak? Ada syarat misalnya? Harus juara dulu atau memang? Kita gini pak, misalnya nggak ada juara, nggak apa-apa misalnya. Kita bergabung, itu misalnya udah bisa balap dia atau? Udah pernah balap lah pak, kita bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Perfecto Podcast Channel. Malam ini kedatangan tamu, owner daripada Ayam Pramugari, Muhammad Afis. Sehat Afis? Alhamdulillah sehat pak. Apa kabar Afis? Alhamdulillah baik pak. Menariknya, Afis ini saya undang selain daripada owner rumah makan Ayam Pramugari yang sudah punya nama dan juga Afis ini punya tim balap Ayam Pramugari Aditya Racing Team. Kenapa Afis memilih balap racing? Kan banyak olahraga, ada sepak bola, poli, olahraga lainnya. Karena udah suka balap dari dulu, terutama berawal dari balap liar dan tertariklah ke balap resmi pak. Resmi, dan dulunya pernah balapan juga ya? Nah lihat udah ini yaudah kita buat tim aja, ngomong sama keluarga. Ya katanya boleh pak. Boleh, dan orang tua merestui ya. Dan Afis udah pensiun berarti balap lah. Jadi sekarang ada tim, adik-adik dari juga masyarakat di Aceh Besar, Afis rekrut untuk ke tim Ayam Pramugari Aditya Racing Team. Iya betul. Dan itu sudah berjalan 10 tahun. Warungnya? Bukan warung, terjun di balapan? 2016 gitu. 2016, 2016. Dan ketika itu Afis masih balap ya? Iya masih balap. Masih balap. Dan persiapan untuk PON tahun depan juga, Aceh juga menyiapkan bukan hanya sarana-prasarana olahraga, tentu sukses PON itu juga dengan kesiapan baik dari pelayanan. Ada hotel, restoran, tentunya juga UKM-UKM lainnya. Dan Afis kan sudah tahu kan untuk tahun depan Aceh Tuan Rumah. Sejauh ini Ayam Pramugari sudah siap untuk jadi Tuan Rumah, untuk menyambut tamu-tamu dari luar. Insya Allah siap. Siap. Dan kapasitas ruangan di sana berapa seat untuk restorannya? Kan ada dua itu ya, yang lama dan yang baru. Ada dua. Ada dua. Untuk 100 tempat duduk kursi tersedia lebih? Lebih, lebih kurang. Lebih kurang. Ada ruang VIP juga? Ada ruang VIP juga. Pakai AC itu juga ya. Dan ini menarik, Afis. Boleh cerita sedikit. Kenapa dinamai Ayam Pramugari? Ini mungkin baik orang Aceh mungkin sudah pada tahu. Mungkin orang di luar Aceh yang... Dinamai Ayam Pramugari karena dekat bandara dan Pramugari-nya sering makan di Ayam Pramugari. Di Rumah Makan Aditya Ayam Pramugari. Ya. Nah, dan dengan ayamnya dengan panjang-panjang dinamalah Ayam Pramugari, Pak. Kakinya panjang-panjang. Kakinya panjang-panjang. Dan itu bukan dinamai oleh Afis Orang Tua. Bukan. Dari pengunjung. Pengunjung, Pak. Dari pengunjung. Dan itu jadi viral ya. Jadi viral. Jadi dinamai Rumah Makan Ayam Pramugari. Ya, betul. Dan nama itu sudah melekat. Sebelumnya namanya? Aditya Jaya, Pak. Sebelumnya Aditya Jaya. Ya, betul. Tahun berapa merintis usaha? Itu setelah tsunami, Pak. Setelah tsunami. Ya. Setelah tsunami. Ya. Kemudian berganti nama tahun-tahun berapa? Habis. Jadi. Sekitar 2010 kayak gitu, Pak. 2010. Dan itu sudah setiap permugari singgah makan di sana. Dan orang lihat ayamnya. Ini sama kayak ayam. Kayak permugari. Paham permugari. Paham permugari. Ya. Menarik. Makanya saya undang di podcast. Jadi bisnis ayam permugari ini bukan hanya restoran rumah makan aja. Ya, betul. Jadi ada ternak sapi, ayam juga. Ayam. Selain itu. Selain ternak tadi rumah makan, ada usaha lain. Itu yang di bengkel, Pak. Di bengkel. Di bengkel. Dan itu apa memang kiat marketing, Habis sendiri untuk promosi atau memang cinta, suka ke dunia racing, Habis. Karena suka ke dunia racing, Pak. Ke dunia racing. Iya, betul. Jadi setiap ada event, saya lihat event balapan, event rak, selalu ayam permugari, selalu hadir. Iya, betul. Kenapa? Gak ada minat untuk buka setiap event itu. Karena saya suka sekali ayam gorengnya. Untuk dibuka. Ini mesti tanggal 20 besok, karena ada event. Buka seperti pedo gitu. Setan gitu, setan dibuka gitu. Kita rencana mau buka setan juga, cuman tendanya belum siap, Pak. Lagi dibuat juga tendanya. Lagi dibuat, berarti sudah ada rencana. Sudah ada rencana, Pak. Kalau saya berarti besok gratis, bisa gratis. Bisa gratis. Bisa gratis. Saya ayamnya, saya paling suka ayam goreng. Apalagi ayam goreng itu pakai kecap saja, pakai nasi putih. Udah, josh. Josh mental. Dan seperti tamu-tamu, saya lihat itu kan sebelum berangkat juga bawa ayam goreng ini, ada ayam tangkap, ayam itu, itu sampai di, udah digoreng atau memang di? Itu setengah matang, Pak. Setengah matang. Nanti digoreng sampai sana, Pak. Kalau misalnya kita kirim yang matang, takutnya sampai sana keras kan, Pak? Keras. Iya. Berarti setengah matang, sampai sana digoreng lagi. Digoreng lagi, Pak. Untuk yang frozen ada nggak tuh, Fis? Kita ada juga mendidihakan frozen sama yang mentah, Pak. Yang mentah. Tergantung peminatnya nanti. Peminat. Itu udah bumbu, ya? Iya, udah bumbu, Pak. Jadi, yang frozen itu ada esnya, kita langsung pakai cup itu, langsung dibawa ke daerah masing-masing. Iya, betul. Nah, pesawat ya. Dan untuk bumbu sendiri itu, racikan orang tua, Fis? Ayah, ibu. Ayah, ibu, Pak. Yang raci. Iya, raci. Ada, udah ada nggak bumbu instan yang dijual, baik kuah belangen, bumbu untuk ayam penyek, untuk yang beruntuk powder atau buntuk. Ada nggak dijual di pasaran, di minimarket? Tidak ada, Pak. Misalnya, orang masyarakat mau beli bumbu aja, kita jual, Pak. Oh, jual. Misalnya, ada acara atau pesta nanti, bisa dijual itu, Pak. Bisa jual. Dan sepertinya menarik, ya, Fis, untuk buat kemasan bumbu itu, kan. Karena ada orang luar tanya ke saya, Bang, kayak ayam tangkap, bumbu kuah belangen itu dalam bentuk powder atau apa, yang seperti bumbu-bumbu lain, yang seperti kemasan kayak Indofood atau produk-produk lain, udah ada kepikiran nggak, Fis, mengembangkan usaha ayam lembuk hari ini, untuk nasional sejauh ini? Ada sih, Pak. Ada. Cuman kita lebih ke ini, Pak, nanti ada orang yang meniru-niru, misalnya kayak taruh label lain, itu yang takutnya, Pak. Ya, itu udah pasti, udah pasti, pasti kalau setiap produk itu orang meniru, kan. Tapi sejauh ini kalau kita melalui prosedur, melalui diperindak, ada teregister, terdapat, nanti itu bisa mudah terlaca. Kalau memang asli yang nggak aslinya, ada nomor register juga, merek-merek dagang. Karena kayak seperti makanan-makanan di luar sana, sudah ada bentuk kemasan, ya, ada. Jadi kalau misalnya orang Jawa kepingin makan, masa Aceh ini katanya, tinggal beli bumbunya, raci walaupun nggak sama, tapi ya mirip-mirip. Semoga nanti ke depannya, Apis, ya. Nanti kita usahakan. Ya, amin, amin. Baik, Apis, ini kan, Apis kan tarung di Kejurda tahun 2003. Dan pembalapnya kakak beradik, ya. Ya, kakak. Hicar sama Silmi. Untuk Kejurda ini, Apis punya target khusus untuk mereka berdua? Target gue? Untuk juara Kejurda atau hanya sekedar main aja? Target untuk juara, Pak. Kejurda 2023. Betul. Dan untuk selepas juara Kejurda, Apis, apa ada ingin untuk kakak beradik ini ke jenjang lebih tinggi? Insya Allah kalau ada rediki, langsung kita ambil ke jenjang lebih tinggi, Pak. Jenjang lebih tinggi. Ya, Insya Allah. Dan, Apis, kalau untuk Kejurda, kan lima seri ini. Ya. Berarti full seri main, ya. Full seri. Full seri. Untuk drag? Drag kita full seri juga, Pak. Kejurda? Ya. Dan untuk Kejurda, pembalap drag, siapa, Apis? Itu biasanya kami pakai itu Rizki Mulia, Pak. Rizki Mulia. Ya, yang dari PD, ya. Dari PD, selalu dia. Nah, Insya Allah selalu dia sekarang. Selalu dia. Dan untuk repair unit seperti, Apis kan punya unit tuh, Matic juga ada, ada MP1, MP3 ada ya. Ya, betul. Complete ya. Ah, complete, Pak. Untuk mesin-mesin dari Jawa? Kita mesin dari Aceh, Pak. Dari Aceh? Ya, betul, Pak. Mekanik di sini, boleh tahu, Rizki? Mekanik dari sini, Pak. Dari sini? Ya, Pak. Siapa mekanik Apis ini? Putra, Pak. Putra? Ya, Pak. Selain Putra? Adel. 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 Adel Salman? Ya, betul, Pak. Adel Salman. Adel Salman udah di Jawa, ya. Di Jawa, ya. Sama Restek, ya. Dan ada keinginan gak, Apis? Seandainya nanti ada tawaran untuk sebagai EU buat event, ayam pramogari cup race misalnya. Ada gak satu keinginan? Kami lagi rencang-rencang juga ini, Pak. Wah, lagi rencang-rencang. Tepat sekali. Tanyaan saya. Lagi ngomong-ngomong misalnya kapan ini rencananya nih? Ada rencana untuk buat balapan. Ya, betul, Pak. Misalnya ayam pramogari cup race. Jadi, itu berseri. Ya, berseri. Rencanganya berseri. Ya, betul. Tiga seri gitu ya. Tiga seri. Ya, saya doakan semoga terlaksana dan sukses. Dan bukan tidak mungkin, Apis, bisa sebesar event-event di lainnya seperti SJP ya. Malah awal dari lokal dulu, kan? Ya, betul, Pak. Ya. Untuk bisnis, Apis. Ada kiat-kiat khusus dari orang tua, Apis. Gimana, Pak? Merintis bisnis itu. Apa kiat-kiat dari orang tua, Apis. Untuk jadi pengusaha. Seperti ya, Ditia. Rumah-rumah restoran ini. Rumah makan. Bagaimana membangun usaha bisa sampai sukses hari ini? Misalnya, ayah dulu. Ya. Dulu ayah pas SD cerita ke Apis. Misalnya, sekarang ini cerita ke Apis. Ayah kerja dulu SD di tempat orang. Oh, ayah dulu bekerja di rumah makan orang? Rumah makan. Cuman jadi tukang cuci-cuci piring, Pak. Berarti semua berawal dari bawah, ya? Iya, betul, Pak. Kemudian? Habis itu, ayah masih bekerja sampai selesai SFA. Sampai selesai SFA. Habis itu, ayah buka usaha sendiri. Nah, enggak maju, Pak. Di Simpang Limais, Pak. Kalau enggak salah saya cerita. Sempat tutup, Pak. Sekitar berapa tahun? Enam tahun, Pak. Ayah menikah dengan Mama. Habis itu, udah buka toko lain. Alhamdulillah, udah ada rezeki dikit-dikit. Maksudnya, Pak. Udah mencukupi lah, kita bilang, Pak. Habis itu, udah berapa-berapa tahun. Itu udah tsunami. Berhenti? Berhenti, Pak. Habis itu, 2006. Bukalah di Belang Bintang, Pak. Iya. Merintis lagi dari awal balik. 2010 itu baru, Alhamdulillah, udah... Perlahan-lahan naik, ya? Perlahan-lahan, Pak. Alhamdulillah, udah rame balik, Pak, di Barung, Pak. Dan tentunya itu, sekarang, yang lapis, meneruskan dan merawat itu, ya? Iya, betul. Dan itu juga sulit. Bukan gampang. Apa yang sudah dicapai oleh orang tua, agar mempertahankan itu, agar bisa rame pengunjung. Iya, betul. Rasanya, terus sampai saat ini bisa... Terus juga, kompetitor pesaing-pesaing kan makin banyak. Iya, betul. Iya, kan? Iya. Apalagi sekarang, zamannya medsos. Iya, betul. Nah, tentunya dengan strategi habislah yang punya kiat-kiat marketing, ya? Iya, betul. Agar ayam pramugari ini bisa terus eksis, baik di Aceh maupun di tingkat nasional antinya. Iya, betul. Dan sampai ini ada rencana buka cabang di kota besar, Medan, Jakarta. Itu lagi pembicaraan juga, kayak tadi iPhone balap juga. Kayak iPhone balap. Misalnya ini kan, ada Abang Apis lagi mau lanjut S2. Iya. Dia rencana ambilnya di Jakarta. Iya. Sambil katanya mau... Sambil kuliah? Sambil kuliah ada usaha di sana, Bang. Usaha, wah. Mantap sekali itu. Lagi ngomong-ngomong juga sekular guys. Iya. Saya doakan, Apis, agar teresasi dan terlaksana. Amin. Jadi, orang-orang Aceh di sana yang memang kepingin ayam pramugari gak jauh-jauh, kan? Iya, gak usah pulang ke Aceh lagi, ya? Iya. Abang Apis ada rencana memang sekolah S2 di Jakarta. Iya, Abang Apis, ya. Selain di Jakarta, selama ini berarti belum ada cabang, ya? Belum ada cabang. Kita cuma ada di Bang Bintang, Bang Bintang C2. Untuk di Kabupaten Kota, belum, ya? Belum, Pak. Belum. Ada rencana juga? Misalnya kalau di Sigli, Melabu, Biren, terus Maui. Belum ada ini, Pak. Belum ada, ya? Iya, Pak. Kembali ke dunia balapan, nih, Hafiz. Tadi kan kita cerita pengen ada event seperti ayam pramugari, Capric atau Capres, itu tiga seri. Dan itu rencananya di tahun 2023? Itu ya rencananya insya Allah tahun 2023, Pak. Kemungkinan bulan 10, Pak. Bulan 10? Nah, insya Allah nanti. Berarti seri berarti, tiga seri. Iya, Pak Tuhan. Berarti ada JU-nya, ya? Iya, Pak Tuhan. Semoga saya juga diundang nanti jadi MC. MC. Dan untuk drug risk, ada rencana untuk event? Itu belum kita bicarakan, Pak. Dan, Hafiz, di tahun depan ini kan sudah pekan-rekan nasional, ada sampai saat ini untuk merenovasi atau membangun kembali tempat yang sudah ada ini? Terencana itu mau buat coffee kayak gitu, Pak, sampingnya, Pak. Di tempat yang baru, ya? Iya, tempat yang baru. Jadi ada restorannya, ada coffee-nya? Iya, betul, Pak. Karena banyak pemintaan pengunjungan. Jadi sambil sudah makan, mereka nikmati coffee, ya? Iya, betul, Pak. Misalnya mesin kopi Arabica, gitu ya? Iya, betul, Pak. Dan bukanya itu dari pagi jam 10, udah ready, ya? Kalau buat ready semua itu jam 10, Pak. Kalau misalnya buat ayam aja, kita jam 6 pagi udah buka, Pak. Jam 6 pagi? Iya, betul, Pak. Biasanya orang berangkat pesawat, Pak. Oh, pesawat pertama pagi itu? Iya, betul, Pak. Berarti kalau untuk ayam aja itu udah ready terus, ya? Iya, betul, Pak. Ini, Hafiz. Ini kembali ke dunia racing, balapan. Habizkan untuk main di Kejurda tahun 2023. Kakak beradik, Muhammad Silmi Helsinki dan Alvan Zazian Riecal. Ada target nggak untuk Kejurda untuk kakak beradik itu main di tahun ini? Ada target, Pak. Target? Iya. Juara, ya? Juara, Pak. Juara satu? Iya. Ambil JU-nya. Ambil JU-nya. Iya, betul. Dan tentunya semua tim ingin juara, kan? Iya, betul, Pak. Dan untuk ini kan tahun ini main full Kejurda. Jadi kakak beradik ini kan beda-beda lah sini, ya kan? Iya. Dua-duanya Hafiz target untuk juara. Iya, betul, lah. Target untuk juara. Dan tahun depan masih ngajak lagi sini. Masih ngajak lagi, Pak. Kalau bisa. Kalau bisa. Iya. Dan seandainya nih ada anak-anak daerah atau pembalap muda yang belum ada tim, masih pre-fighter, ingin bergabung. Tapi boleh? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Dan tentunya syarat-syaratnya apa? Syarat gimana itu, Pak? Misalnya pembalap ini pembalap Aceh lainnya. Iya. Di luar dari kakak beradik, Silmi sama Ical, yang pingin bergabung misalnya dia pingin main sama tim ayam permukari. Ada syarat ketentuannya nggak? Ada syarat misalnya? Harus juara dulu atau memang? Kita gini, Pak. Misalnya nggak ada juara, nggak apa-apa misalnya. Ya. Bergabung, itu misalnya udah bisa balap dia atau udah pernah balap lah, Pak. Oh, gitu. Jadi bukan mulai balap di tim. Iya. Berarti dia, berarti selama ini Apis juga meliri anak-anak Aceh lainnya. Iya, kita lagi lihat-lihat juga, Pak. Yang bisa main di, apa namanya, Rocky, Pak. Rocky. Iya, betul. Rocky, kemarin saya lihat baru ada beberapa ya. Iya. Termasuk ponaannya si Pombit. Iya, betul. Itu, ya kan? Iya, betul. Itu Rocky, ya? Iya, betul. Rocky dia, Pak. Iya. Dan setiap tahunnya ada putra-putra Aceh. Dan dominannya di Aceh ini selama ini memang putra Aceh besar sama bandar Aceh yang terjun di dunia racing, road race atau balap motor. Iya, selalu dominan mungkin daerah lain karena tidak adanya sirkuit yang bisa layak pakai untuk balapan. Maka mereka mungkin tidak berkinginan ya. Iya, betul. Baik, apis, di akhir jumpa kita ini saya doakan sukses juga di usaha bisnis, rumah makan ayam pramugari, sukses juga di dunia racing. Dan terima kasih sudah hadir di podcast saya. Baik, pecinta otomotif karena waktu akhir jumpa kita dengan tamu saya, Muhammad Afis, owner daripada rumah makan ayam pramugari dan juga owner daripada ayam pramugari racing team. Terima kasih, apis, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan akhir kata, saya Maimun Fikri mengucapkan terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe, baik di TikTok maupun di channel YouTube Perfecto Podcast. Adios, amigos. Perfecto. Gaspol! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.